Intro Bismillahirrahmanirrahim Thummal mautu yang qasimu ar-ba'at aksamin Mautun ahmaru, mautun abiyadu, wa mautun akhbaru, wa mautun aswadu Thummal mautu, kemudian al-mautu ada pun maut atau kematian itu Yang qasimu ialah terbagi apa al-maut, ar-ba'at aksamin kepada empat bagian Apa saja empat bagian tersebut? Mautun ahmaru, yang pertama adalah kematian merah Wahuwa mukhalifatun nafsi Wahuwa adapun mautun ahmar, mukhalifatun nafsi Iyalah menentang ajakan hawa nafsu Wahu mautun abiyadu, dan yang kedua adalah kematian abiyadu yang putih Wahuwa adapun mautun abiyad, al-ju'u Iyalah kelaparan Li'annahu yunawiru al-ba'atina, wa yubayyidu wajhal qalbi Li'annahu karena sesungguhnya al-ju'u itu Yunawiru iyalah dapat menyinari apa al-ju'u al-ba'atina kepada batin Wa yubayyidu dan memutihkan apa al-ju'u wajhal qalbi kepada wajah hati Faman mata syabi'uhu, hayiyad paponatuhu Faman maka adapun barang siapa Mata iyalah mati, syabi'uhu apa rasa kenyangnya Hayiyad maka hiduplah, paponatuhu apa kecerdasannya Wahu mautun ahbaru, dan yang ketiga adalah kematian yang hijau Wahu mautun ahbar, lubusul murakui, minal khiroki al-mulqati, allati la qimata laha Wahu mautun ahbar, lubusul murakui, iyalah memakai pakaian yang penuh dengan tambalan Minal khiroki, dari kain-kain yang sobek, al-mulqati yang dibuang Allati yang la qimata, tidak ada harga Laha bagi al-khirok al-mulqah Lingkipu'ihi, karena terputus nyaman dari dunia Wasyiddatihi bil-qona'ati Wasyiddatihi dan sangat nyaman bil-qona'ati terhadap sikap kona'ah Wahu mautun aswadu, dan yang keempat adalah kematian yang hitam Wahu mautun aswad Ihtimalu adal khalki, iyalah menanggung penderitaan makhluk yang lain Wahu mautun aswad, al-fana'u fillahi, iyalah disebut juga dengan fana'fillah Yaitu, merasa lenyap dirinya karena tenggelam kepada Allah Li shuhudil aza minhu, karena menyaksikan bahwa segala penderitaan itu Minhu dari Allah Biru'yati fana'il af'ali Dengan melihat lenyapnya segala macam perbuatan Fi fi'li mahbubihi dalam perbuatan zat yang dicintainya Di sini dinyatakan bahwa maut atau kematian itu terbagi menjadi empat bagian Yang pertama adalah kematian merah, yaitu menentang terhadap segala macam acakan hawa nafsu Kemudian yang kedua adalah kematian putih, yaitu perut yang dalam keadaan lapar Karena lapar itu dapat menerangin batin dan memutihkan hati nurani Barang siapa yang tidak pernah merasa kenyang, maka hiduplah kecerdasannya Dan yang ketiga adalah kematian hijau Yaitu memakai pakaian yang sudah usang, yang penuh dengan tambalan Dimana pakaian tersebut dibuat dari sobekan-sobekan kain yang telah dibuang dan yang tidak memiliki harga sama sekali Hal tersebut dilakukan demi memenuhi sikap zuhud, yaitu memutus dirinya dari dunia Karena sangat berlaku kona'ah Dan yang keempat adalah kematian hitam, yaitu memikul penderitaan dari perbuatan orang lain Dan kematian hitam ini disebut dengan alfana filah Yaitu merasa dirinya lenyap karena telah tenggelam kepada Allah Hal tersebut terjadi karena ia telah menyadari bahwa pada hakikatnya segala penderitaan itu berasal dari Allah Karena dengan melihat lenyapnya semua perbuatan akan tenggelam dalam perbuatan dari zat yang sangat dicintainya Kaidanahu dan sorob yang perlu diperhatikan adalah Yang pertama kita perhatikan lafat mautun ahmaru Lafat ahmar dalam susunan ini berkedudukan sebagai naat bagi lafat mautun Dimana lafat ahmar ini tidak boleh diberi tanwin sekalipun manutnya dapat menerima tanwin Hal tersebut terjadi karena lafat ahmar ini termasuk dari isim huarumun sorib Dimana terdapat dua ilat yang mencegah keberadaan dari tanwin pada dirinya Yang pertama adalah karena lafat ahmar ini termasuk wasfiah Yaitu karena mengandung makna sifat Dan yang kedua karena mengikuti wazan fi'il Yaitu mengikuti wazan af'alu yang merupakan wazan dari fi'il mudore Lafat ahmar ini sekalipun mengikuti wazan af'alu Namun bukanlah merupakan isim tafdil Melainkan ahmar ini sigotnya adalah sifat musyabbah Kenapa demikian? Karena sekalipun sama-sama berwazan af'alu Namun lafat ahmar ini tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan isim tafdil Di antaranya adalah karena lafat ahmar tidak mengandung makna perbandingan Dimana untuk isim tafdil mengandung makna perbandingan Yang biasanya mengandung makna paling atau mengandung makna lebih Seperti ketika kita mengatakan lebih kaya, lebih hebat, dan lain sebagainya Atau juga mengandung makna paling Yaitu paling pintar, paling tampan, paling kaya, dan lain sebagainya Untuk lafat ahmar ini tidak mengandung makna lebih Atau tidak mengandung makna perbandingan Yaitu hanya sekedar mengandung makna warna Ahmaru merah Oleh karena itu disini tidak dapat disebut sebagai isim tafdil Kemudian hal yang kedua yang tidak dapat disebut dengan isim tafdil adalah Karena lafat ahmar ini mengandung makna warna Dimana setiap kalimat yang bermakna warna Tidak dapat dibentuk sebagai isim tafdil Selain lafat ahmar ini Juga terjadi pada lafat abiat, lafat akhbor, dan juga lafat aswat Ini semuanya statusnya sama dengan lafat ahmar Yaitu bersifat musyabaha dan bukanlah isim tafdil Selanjutnya kita perhatikan lafat al-khiroki al-mulqati Lafat al-mulqah ini adalah na'at bagi lafat al-khirok Dalam susunan ini Seolah-olah antara na'at dengan manutnya tidak sama Atau tidak terdapat kecocokan Dalam segi jenisnya Dimana di dalam lafat al-khiroki ini Tidak terdapat tanda taknis Sementara na'atnya terdapat tanda taknis Sebenarnya susunan ini Sudah memenuhi syarat Dapat disebut dengan susunan na'at manut Karena sudah ada kecocokan dalam segi jenisnya Dimana lafat al-khirok ini adalah bentuk jama' yang ghairu'akil Lafat khirok ini adalah jama' dari lafat khorkun Khorkun khirokun Karena disini berbentuk jama' yang ghairu'akil Maka dapat dihukumin sebagai mufrot mu'annas Dengan demikian Pada bentuk na'atnya pun Boleh dibentuk mufrot mu'annas pula Maka jadilah Minal khirokil mulqati Selanjutnya kita perhatikan lafat Laqimatalaha La disini adalah La linafjil jinsi Dimana la ini dapat beramal Sebagaimana ina Yaitu menasupkan kepada isimnya Dan merofakkan kepada khobarnya Namun dalam hal ini Terdapat ketentuan khusus bagi isimnya la Dimana di dalam susunan ini Hukum daripada isimnya la adalah dimabnikan fatha Manakala La berbentuk isim na'atnya Tidak berupa mudhuf atau syibuhil mudhuf Dan antara la serta isimnya Tidak dipisah oleh kalimat yang lain Dengan demikian Isim la di dalam susunan ini Adalah dimabnikan fatha Sehingga disini dibaca Laqimatalaha Wallahu a'lam bishawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya